Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Anggur buah dengan bermacam-macam warna Pada umumnya ikan buah nutrisi yang terdapat dalam anggur Baik itu anggur hijau, anggur merah, ataupun anggur hitam Hampir sama bedanya anggur hijau kadar potasiumnya lebih tinggi Dibandingkan dengan jenis yang lain Anggur meningkatkan imunitas tubuh Ini lebih dihubungkan dengan antioksidan yang terdapat di dalam anggur Pada masa COVID-19 kemarin Anggur juga ditawarkan untuk meningkatkan imunitas terhadap virus COVID-19 Anggur terbukti juga mencegah penyakit kanker Ini lebih dihubungkan dengan antioksidan resveratrol dan antosianidin Yang terdapat di dalam anggur yang berfungsi untuk mencegah penyakit kanker Juga disebutkan bahwa anggur menyebabkan pertumbuhan bakteri baik di dalam usus Sehingga menekan pertumbuhan sel kanker Kemudian dikatakan anggur juga direkmandisikan untuk mencegah penyakit kanker payudara Kemudian memakan anggur secara teratur disebutkan juga akan mencegah penyakit kanker Pada populasi tertentu Resveratrol adalah dan antosianidin adalah antioksidan yang terkenal yang berfungsi sebagai anti kanker Menyudur menurut American Institute of Cancer Research Anggur menyebabkan pertumbuhan bakteri baik di dalam usus sehingga menekan pertumbuhan sel kanker Anggur juga menurunkan tekanan darah oleh karena kandungan potasium yang tinggi di dalam anggur Dan kandungan fiber yang terdapat pada anggur Pada suatu penelitian, meta-analisis terbukti bahwa anggur menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik Pada penelitian lain, membandingkan anggur dengan obat-obat anti hipertensi Anggur menurunkan tekanan darah sedang, tidak sekuat obat-obat anti hipertensi Kemudian, anggur juga dikatakan mencegah penyakit jantung Anggur mencegah penyakit jantung melalui mekanisme yang mempengaruhi metabolisme kolesterol Anggur menyebabkan pertumbuhan bakteri baik di dalam usus sehingga mempengaruhi metabolisme kolesterol Kemudian, oleh karena itu, anggur, memakan anggur secara teratur Akan menurunkan penyakit jantung dan pembuluh darah Anggur dikatakan mencegah penyakit jantung, serangan jantung melalui mekanisme metabolisme kolesterol Kemudian, anggur juga menurunkan kadar kolesterol di dalam darah Pada suatu penelitian, meta-analisis yang dimuat dalam klinikal medisin Anggur ternyata menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah Anggur menurunkan kadar kolesterol melalui pertumbuhan bakteri baik di dalam usus yang akan mempengaruhi metabolisme kolesterol Anggur juga mempertahankan kesehatan otak Pada penelitian, dibuktikan pada jurnal, suatu jurnal dibuktikan bahwa anggur menurunkan Eh, mencegah penurunan fungsi otak akibat Alzheimer atau penurunan Alzheimer dini Pada penelitian pada ibu-ibu, anggur juga meningkatkan memori pada ibu-ibu yang diteliti Untuk mencegah penyakit Alzheimer, maka dianjurkan untuk memakan anggur dua kali dalam sehari Memakan anggur dua kali dalam sehari selama enam bulan akan menurunkan penyakit Alzheimer Anggur juga memperbaiki kualitas tidur karena kandungan melatonin yang terdapat di dalam anggur Sejenis hormon yang pengaruhi siklus tidur Melatonin, triptopan dan itu akan mempengaruhi kualitas tidur Melatonin terbukti terdapat di dalam anggur yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas tidur Kemudian, anggur juga dikatakan memperlambat proses penuaan Ini dihubungkan dengan kadar antioksidan yang terdapat di dalam anggur Memakan dua kaps anggur per hari akan meningkatkan atau memperpanjang umur katanya gitu Kemudian, respirator dalam anggur juga berfungsi untuk memperpanjang umur Kemudian, ada penelitian yang mengatakan bahwa anggur membuat orang lebih muda 10 tahun Oleh karena anggur mencegah atau memproteksi sinal ultraviolet Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh